Selamat datang di tutorial Java 9 Dengan saya, Eding Mohdmarsaprudin Dari touchprime.com Pada video tutorial kali ini Atau pada video tutorial seri kali ini Kita akan belajar tentang Java 9 Nah, rencananya kita akan belajar Mulai dari pengenalan tentang Java Yaitu seperti apa Java Kelebihannya apa Kemudian termasuk di dalamnya nanti GVM Kemudian membuat kode program Java yang sederhana Kemudian kita lanjut dengan Bagaimana membuat identifier Aturan-aturnya seperti apa Kemudian nanti kita akan belajar Bagaimana naming convention di dalam Java Kemudian kita akan belajar Tentang tipe data di dalam Java Bagaimana membuat variable Kemudian jenis-jenis operator dalam Java String Lalu penanganan input Kemudian conditional statement Atau bagaimana kita mengatur Allure program Berdasarkan kondisi tertentu Kemudian kita akan belajar juga Looping Array Exception handling Generic Java collection framework Kemudian kita juga akan belajar Lambda expression Ini sebenarnya fitur yang diperkenalkan di Java 8 Tapi juga akan kita bahas Kemudian stream juga di Java 8 Dan lain-lain Oke jadi itu rencananya Kita akan belajar Ini semua Nah yang pertama adalah Java termasuk bahasa pemergaman yang terpopuler Dari sekian banyak bahasa pemergaman yang ada Bahasa Java ini termasuk yang paling pertama Ini bukan pendapat saya Tetapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tobe.com Nah bisa nanti anda cek ya Di alamat ini Bisa anda lihat nanti Java di urutan pertama Diikuti dengan C C++ Dan seterusnya Oke kemudian Hampir 1,1 miliar perangkat desktop Dan 3 miliar perangkat mobile Menggunakan Java Artinya Java ini sudah sangat banyak sekali digunakan ya Terutama untuk mobile ya Karena untuk perangkat mobile Biasanya menggunakan Android Sedangkan Android sendiri Menggunakan bahasa Java Nah meskipun belakangan Google ya mengumumkan Bahwa untuk Android Juga bisa menggunakan bahasa Go dan juga Kotlin ya Tapi Java juga masih digunakan luas ya Oke kemudian Java digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar ya Seperti IBM Kemudian eBay Amazon dan perusahaan-perusahaan besar lain Kemudian perusahaan seperti perbankan Dan juga perusahaan bersekala enterprise ya Kemudian Java juga menawarkan banyak peluang ya Ini karena Java adalah multi-purpose programming ya Artinya kita bisa menggunakan bahasa Java Untuk membuat aplikasi apapun Entah itu berbasis mobile Berbasis web Kemudian untuk desktop Untuk server Untuk game dan lain-lain Oke sekarang kita lihat Sedikit ya Sejarah perkembangan Java Jadi Java ini terlahir dari Green Project ya Yang dilakukan ya tahun 1991 Sampai dengan 1992 Ini dikembangkan oleh James Gosling ya Dan dibantu oleh beberapa programmer dari Sun Microsystem Kemudian tahun 1992 Proyek ini ditutup dengan menghasilkan Sebuah bahasa pemergaman baru Dengan nama OAK Yang diambil dari nama pohon Yang berada di dekat Kamarnya James Gosling ya Nah kemudian karena masalah Merek dagang ya Jadi OAK ini sudah ada yang menggunakan Jadi akhirnya digantilah dengan nama Alternatif ya Nah namanya adalah Java Dan ini dilakukan di tahun 1994 Nah konon Java ini diambil dari nama Kopi Kesukaannya James Gosling Yaitu Kopi yang berasal dari Jawa Kemudian tahun 1995 Java Versi Alpha ya Muncul Nah khusus untuk Solaris dan Windows Kemudian Pada tahun 1996 Ya Java versi 1 rilis Ke publik Kemudian Singkat cerita ya Singkat cerita Dari tahun 1997 Sampai 2004 ya Muncul beberapa versi Java Ya mulai dari 1.1 1.2 Sampai dengan 1.5 Nah tentunya dengan Munculnya versi-versi terbaru Menambahkan beberapa fitur Java Kemudian Menambahkan juga Masalah Security Kemudian performa Dan lain-lain ya Nah tapi setelah Java Versi 1.5 Ya penamaan Java itu tidak Menggunakan 1.5 Tetapi menggunakan Di belakang komanya Jadi 1.5 Lebih dikenal sebagai Java versi 5 Nah demikian Untuk versi-versi berikutnya ya Nah kemudian Tahun 2006 Java 1.6 Ya atau Jepang 6 rilis Dan tidak ada fitur baru Yang signifikan Ya karena waktu itu Karena Sun Microsystem Saat itu mengalami Sedang mengalami Krisis keuangan Dan Akhirnya Di tahun 2011 Perusahaan tersebut Dijual ke Oracle Nah dengan demikian Java juga di Pegang oleh Oracle Hingga sekarang Kemudian tahun 2011 Java Versi 7 Rilis Dengan menambahkan Beberapa fitur Di antaranya New IO API Kemudian New Concurrency API Try with Research Kemudian Improvisasi pada Mesin dengan Mesin 64 bit Ya Dan sebagainya Kemudian Di tahun 2014 Java 8 Rilis Dengan menambahkan Dukungan Lambda Expression Kemudian Stream API Dan perbaikan Garbage Collection Nah kemudian Java 9 Rilis Pada Pada 21 September 2017 Ya Dengan menambahkan Dukungan Seperti Java Shell Atau G Shell Ya Ini adalah Semacam Jendela Interaktif Ya Yang digunakan Untuk menjalankan Perintah Java Baris per baris Ya Jadi kita Menghentikan kode Java Kemudian Nanti langsung Diavolasi Dan ditampilkan Hasilnya Sehingga Lebih dikenal Sebagai Repel Atau Read Evaluate Print Loop Kemudian Juga ada Modules Immutable Collection Practic Programming Dan HTTP 2 Protokol Ya Oke Itu demikian Ya Untuk Secara Singkat Mengenai Java Sekarang Kita lihat Seperti apa Keunggulan Dari Java Nah Yang pertama Adalah Java Bersifat Portable Dan Platform Independent Artinya Kode Java Ataupun Hasil Kompilasi Java Itu Tidak Bergantung Pada Platform Atau Sistem Operasi Apapun Ketika Misalnya Sudah Di Compile Katakan Kita Buat Di OS Windows Nanti Dia Akan Berjalan Tanpa Melakukan Kompilasi Ulang Di OS Misalnya Linux Atau OS Karena Semboyan Dari Java Adalah Write Once Run Anywhere Kemudian Adanya Pembuang Sampah Otomatis Atau Lebih Dikenal Sebagai Garbage Collection Ini Untuk Management Memory Kemudian Java Juga Bebas Arsitektur Atau Architecture Natural Dia Platform Independent Tidak Bergantung Pada Sese Oparasi Karena Java Berjalan Di Dalam Komputer Virtual Atau Virtual Machine Kemudian Java Juga Tangguh Atau Robas Karena Kompiler Java Ini Memiliki Ketelitian Dalam Menangani Kesalahan Yang Sangat Bagus Bahkan Bisa Dikatakan Lebih Teliti Dan Lebih Akurat Dibandingkan Jangan Kompiler Bahasa Pemprograman Yang Lain Kemudian Juga Memiliki Exception Handler Saat Runtime Dan Lain Lain Kemudian Juga Aman Atau Secure Karena Kompiler Java Nanti Akan Memastikan Bahwa Java Code Java Tidak Sampai Mengganggu Situ Operasi Dimana Aplikasi Java Berjalannya Nah Kemudian Java Juga Memiliki Pustaka Yang Lengkap Nah Dengan Adanya Pustaka Yang Lengkap Seperti Itu Diharapkan Nanti Bisa Membantu Para Developer Java Untuk Membuat Aplikasi Dengan Cepat Oke Kemudian Kita Lihat Karakteristik Java Seperti Apa Nah Yang Pertama Java Sederhana Java Ini Dia Mengambil Sintaks Dari C++ Dia Mengambil Apa Yang Kelebihan Dari C++ Tetapi Meninggalkan Kekurangan Kekurangan Yang Ada Dalam C++ Seperti Penggunaan Header Kemudian Pointer Dan Lain Lain Kemudian Bersifat Object Oriented Dengan Menggunakan Konsep Object Oriented Diharapkan Nanti Programmer Java Bisa Membuat Aplikasi Yang Modular Yang Mudah Dikembangkan Tentunya Kemudian Bertipe Statik Artinya Semua Yang Kita Buat Ya Entah Mungkin Itu Variable Constanta Metode Dan Lain Itu Harus Ditentukan Tipenya Seperti Apa Kemudian Cessentitive Artinya Huruf besar Dan Huruf kecil Nanti Memiliki Arti Yang Berbeda Oke Demikian Untuk Pembahasan Mengenai Java Kita Sudah Belajar Seperti Apa Java Kemudian Sejarah Java Secara Singkat Kemudian Kelebihan Dari Java Dan Karastriktik Dari Java Pada Video Berikutnya Kita Lihat Seperti Apa Java Virtual Machine Hal Seja Prendi A Prendim Apple